Bupati Tuasikal Abua minta PT Nusa Ina dampingi pembagian DBH. Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua mengapresiasi penyelesaian masalah antara negeri Kobi, Maneo, dan Aketernate. Di Seram Utara, dengan pihak PT Nusa Ina Group terkait realisasi dana bagai hasil atau DBH kemitraan. PT Nusa Ina Group yang bergerak di perkebunan Kelapa Sawit di Seram Utara, menggelontorkan dana bagai hasil kemitraan sebesar 7,9 miliar rupiah kepada negeri Maneo, Kobi, dan Aketernate sebagai kompensasi lahan yang dipinjam pakai oleh PT Nusa Ina untuk perkebunan Kelapa Sawit. DBH tersebut berasal dari 68 bulan yang sempat tertunda realisasi karena klaim lahan pihak-pihak tertentu. Kendati proses penyelesaian DBH dilakukan melalui transves, namun dirinya memberi catatan penting agar PT Nusa Ina tetap mendampingi saat proses pembagian dana kepada masyarakat pemilik lahan, sehingga proses pembagian berjalan sesuai harapan masyarakat. Tua Sikal Abua juga mengapresiasi PT Nusa Ina yang telah bersikap kooperatif dengan menyerahkan penyelesaian persoalan kemitraan dengan negeri Kobi, Maneo, dan Aketernate kepada pengacara. Hal itu agar segala keputusan yang diambil benar-benar dilandasi ketentuan hukum yang berlaku. Ini kan prosesnya sudah lama tentang bagi hasil ini, banyak hal-hal yang didalami dan alhamdulillah sempurna oleh usaha Ina ini serahkan masalahnya kepada pengacaranya. Pengacara sudah turun ke lapang, secara kita belajar objek-subjeknya siapa yang berhak. Pengacara ini kan dia bertindak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Pada hari ini hasilnya itu pertama, yang merupakan keputusan daripada masyarakat tentang kebahagiaan dan berlaku ini, itu saya kira dilaksanakan. Tapi tetap mekanisme-nya kan ada. Mekanisme-nya ada itu dalam arti bahwa untuk pembayaran yang kita sudah sepakati itu uangnya ditransfer ke kepala pemerintah negeri. Tapi sekarang ini, nanti kepala pemerintah negeri itu didamping juga oleh PT. Nusa Ina. Supaya siapa-siapa sebuahnya keletian sampai pemerintah negeri diadakan sendiri Nusa Ina. Untuk itu, dalam waktu dekat ini juga kebahagiaan hasil akan segera dilakukan. Dan juga apabila juga ada yang pasti dalam kebahagiaan hasil ini kan ada yang senang, ada yang tidak senang. Diketahui PT. Nusa Ina menyetujui pembayaran jatah bagi hasil kepada tiga negeri itu melalui kesepakatan setelah Pemkap Maluku Tengah memfasilitasi kedua pihak berlangsung di kantor Bupati Malteng pada Jumat 6 November 2020 lalu. Kesepakatan ini diambil dengan ketentuan pemilik hak ulayat yang adalah pemerintah negeri dan saniri negeri Aketernate, Kobi dan Maneo, mengembalikan kembali sebagian lahan yang sempat diklaim orang per orang untuk dikelola PT. Nusa Ina.